Oke selamat sore sobat petani organik hari ini kita ada lagi ya buah yang sudah keadaan luar saya udah expired seperti ini mangga salat dan apel ya ini mangga semua dominansi apel ya yang banyak apel nih kalau apel tadi sekitar 3 kg atau 4 kg ya salat juga lumayan Nah kita akan coba nanti untuk membuat POC ya POC dengan bantuan Jakabah jadi sebenarnya kita tadinya mau memproses dengan cara eko enzim ya tetapi karena kebetulan untuk mulase kita lagi tidak ada stok kita lagi habis semoga kita akan coba untuk memproses dengan bantuan jamur Jakabah jadi nih air lari yang sudah kita siapkan baru ini dia air biasa untuk mencucinya dulu ya kita cuci dulu baru kita cincang kita langsung masukin nanti ke air larinya baru nanti setelah kira-kira cukup ya kita akan tambahkan jamur Jakabahnya yang kecil saja ya sehingga nanti biarkan nanti Jakabah itu yang memproses sendiri nah nanti kita lihat lagi hasilnya seperti apa ya kalau kemarin kita menggunakan bahan-bahan yang ini lagi dia cenderung perangsang buah perangsang bunga ya ya kalau kita kemarin pakai ini ya dengan jenis yang seperti ini dia cenderung ke perangsang bunga dan kita campur lagi kemarin dengan buah-buahan lainnya ada dua jenis kemarin untuk pembesaran buah juga cukup bagus ya jadi mungkin kalium fosfat yang cukup tinggi oke ya kita langsung aja lakukan pencucian baru langsung untuk pencincangan juga sisa-sisa cincangan dari kulit-kulit labu siam ya jadi tidak ada yang terbuang ya sahabat semuanya semuanya bisa kita proses dengan tentuannya bantuan yang dari Jakarta Nah kita udah dikenalkan saja kalau deket-kulit-kulit-kulit ini ya nah yang besar-besar juga banyak ini sisa dari penjual buah ya yang tidak lagi layak dijual kita potong-potong kecil aja ya teman-teman enggak usah terlalu kecil dan enggak ya yang penting udah jangan bulet-bulet ya sebenarnya sebagian masih bagus masih layak konsumsi hanya saja menurutnya sudah terlalu lama ya ya untuk mangganya itu sama teman-teman kita cuci juga kita kena potong-potong juga seperti ini tidak usah dikupas busuk-busuknya juga masuk saja nggak ada masalah hai 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 kalau untuk salak ya salaknya bagusnya eh kulit-kulitnya kita buang ya karena kita lihat kemarin agak susah memang kalau Jakarta bahannya untuk memproses kalau bisa bijinya pun kita buang banyaknya ada sekitar 10 kg-an yang buah-buahannya kampur-kampuran semuanya nah masih banyak teman-teman nanti nih kita bisa bagi dua agar lebih cepat ya ya kita bisa juga nanti uji coba ya untuk salak ini apakah bisa juga diproses kulitnya ya dengan Jakarta bahwa ya mungkin nanti kita bawang saja ya kita tambahkan lagi air beri ya nah seperti ini sudah cukup baru kita ambil indukan Jakarta bahwa kita kemarin ya kita ambil indukan Jakarta bahannya kita cari yang paling aktif ya ini teman-teman lihat kalau di bawahnya nih aktif sekali nah kita mungkin ambil sedikit aja ya Nah sebesar ini kita taruh aja dia di tengah baru kita tutup dengan kain di tiket dengan tali ataupun karet ya kalau bagusnya karet biar ketat ya jadi tidak ada masuk larpa-larpa tuh sehingga nanti hasilnya bagus yang kita harapkan di sini adalah bagaimana nanti Jakarta bahan-bahan organik ini mengambil sarinya semua dan mengubahnya menjadi unsur NPK dan enzim-enzim lainnya ya yang dibutuhkan oleh tanaman kita baru nantinya untuk proses pematangannya dalam arti kata kita akan panen ini sama dengan proses pembuatan eko enzim ya dan mungkin kita akan lihat dahulu nanti perkembangan dari Jakabanya kalau misalnya Jakabanya masih tetap aktif ya seperti ini ya akar-akarnya masih aktif seperti ini biasanya dia akan masuk ke buah-buah ini semua dia akan memakan ini semua baru yang tersisa akan nampas-nampasnya yang sudah seperti lumpur ya udah terproses semuanya tinggal kita ambil nanti Jakabanya saja mungkin Jakabanya kalau dia nanti kondisinya pas ya dia bisa berkembang di situ maka tempat ini akan penuh baru bahan-bahan organik ini akan habis semuanya diproses oleh Jakabanya jadi biasanya kalau untuk eko enzim kita memang menggunakan jamur pitera ya kita tambahkan molase ataupun gula merahnya maka dan kita tutup dengan tutupnya ya plastik kedapu darah tapi ini kita uji coba dengan Jakabah jadi biasanya kalau kita kemarin pengalaman kita yang sebelumnya kita buat seperti ini Jakabah ini akan masuk semuanya baru termasuk ke dalam-dalam ya tadi kita lihat bahan organiknya di dalam juga ada maka panjang akar ini bisa sampai ke dasar ya sepanjang masih ada bahan organik yang bisa dia makan maka Jakabah ini akan tetap berkembang ya kita harapkan juga nanti seperti itu di sini makanya kita batasi juga tadi mangga ya agar kalau misalnya nanti Jakabahnya Jakabahnya merasa terlalu asam bisa saja seperti yang kita coba kemarin maka air lerinya akan kita tambah lagi nah jadi yang kita harapkan nanti adalah nitrogen pospat kaliumnya itu sudah cukup ya untuk pengocoran ataupun pupuk dari segala jenis tanaman kita nah jadi Jakabahnya segini aja dulu kita uji coba nanti kalau dia kira-kira nyaman di sini berkembang di sini dia akan cepat sekali teman-teman biasanya dalam waktu dua minggu ini akan besar ya membesar dia dan semakin lama semakin besar ya penuh nanti tempat ini dan yang kita lihat kemarin itu sampai ke bawah sekali jadi agak sulit juga memang kita kemarin ngambil Jakabahnya karena sudah penuh semua ke dalam jadi airnya paling nanti yang kita dapatkan ini kalau ini isi 18 liter kalau tidak salah ya kita akan dapatkan itu 15 liter biasanya seperti itu oke ya itu mungkin untuk sebagai bahan uji coba juga ya mungkin kita tetap pelajari terus terkait dengan karakter-karakter daripada Jakabah untuk memproses pupuk organik cair kita jadi kalau selama ini mungkin teman-teman juga tahunnya Jakabah itu hanya bisa diproses dengan air lerih saja ya tetapi setelah kita pelajari ternyata Jakabah itu juga bisa memproses bahan organik apa saja ya teman-teman yang sifatnya organik itu Jakabah itu cukup kuat ya kalau ini seperti ini ya kita mungkin hanya menggunakan air lerih saja tapi yang kemarin kita gunakan buah-buahan seperti ini juga sayur-sayuran semuanya termasuk untuk meningkatkan kadar atau unsur daripada kaliumnya kita menggunakan sabut kelapa ataupun coco fiber ya coco fibernya kita rendam dulu dalam seminggu baru kita masukkan Jakabahnya baru kita masukkan lagi tambahan nutrisi buah-buahan seperti ini ternyata Jakabahnya luar biasa padat sekali itu yang kemarin kita panen yang sudah kita aplikasikan juga ke cabe rawit ternyata cukup bagus untuk pembesaran buah baru yang satu lagi kemarin kita buat dengan cara seperti ini ya Eko enzim yang awalnya kita proses sebelumnya baru setelah Jakabahnya besar baru kita masukkan bahan-bahan organik berupa buah-buah seperti ini baru kita aplikasikan ke tanaman kita dengan pengecoran Hai ternyata Hai dia perangsang bunganya sangat tinggi nah jadi kita juga beranggapan kalau ini nantinya akan senerung ke situ nih teman-teman karena bahan-bahan yang kita gunakan itu hampir sama ya bedanya hanya buah lengkeng kemarin tidak ada hari ini tapi kalau yang kita proses sebelumnya apel Hai anggur baru pir dan mangga jadi ternyata dia menghasilkan perangsang bunga yang luar biasa kalau kita lihat kemarin efeknya ke tanaman cabe rawit yang kita kocorkan kemarin itu luar biasa teman-teman ya jadi itu pengalaman kita kemarin makanya kita buat lagi dari awal seperti ini cuma ini kondisi bahan organiknya memang cukup banyak ya cukup penuh padat ini ya nanti kita lihat lagi kira-kira hasilnya seperti apa tuh ya kalau ini udah patah-patah nggak masalah ya teman-teman nanti tetap tumbuh dia berdasarkan pengalaman kita kemarin selagi akarnya ada seperti ini dia akan memunculkan lagi spora-spora baru ya akan memecah lagi membelah lagi dia seperti ini akan tumbuh lagi nanti cabang-cabangnya yang baru ya menjadi Jakabah yang baru oke ya itu aja mungkin terkait dengan uji coba kita yang berikutnya untuk membuat POC ya pupuk organik cair modifikasi daripada Jakabah dan Equenzim itu yang kita pelajari kalau misalnya hasil ini sama juga dengan yang kemarin maka itu sudah menjadi satu patokan juga buat kita ya kalau ternyata kita nanti kalau yang berbahan apel salak juga mangga itu kira-kira akan menghasilkan apa kalau misalnya nanti prangasang buah berarti kita akan pergunakan setelah dia setelah tanaman kita itu sudah mulai memasuki masa generatif ya masa sudah mulai berbuah atau berbunga seperti itu maka itu akan kita kocorkan atau kita akan semprotkan oke jadi kalau dibanding dengan Ecoenzim mungkin lebih murah ya biayanya karena kita tidak perlu lagi pakai molase sementara kita indukan Jakabahnya sudah cukup banyak ya jadi itu aja kita pergunakan dan indukannya tetap kita kembangkan jadi yang dari sini pun nanti bisa kita juga kita buat menjadi indukan yang baru oke ya itu aja mungkin sahabat semuanya terkait uji coba kita untuk pembuatan pupuk organik cair yang bahan-bahan pembuatannya adalah buah-buahan ya dominan buah-buahan seperti ini apel salak dan mangga oke jadi ini hanya tiga jenis ya lebih lebih banyak jenis buahnya itu akan lebih bagus ya ya kalau yang disarankan itu minimal tiga ya minimal tiga jenis buah sehingga nanti hasil atau POC yang kita harapkan itu komplit ya ya paling tidak dua unsur itu akan tinggi nitrogen pospat kalium ataupun kalium pospatnya yang tinggi ataupun nitrogen pospat yang tinggi ya memang kendala di kita untuk pembuatan pemrosesan kalium itu bahan-bahan yang kita pergunakan itu memang cukup terbatas ya tetapi yang paling tinggi yang kita pelajari kemarin untuk sumber dari kalium itu adalah sabut kelapa dan ternyata jakaba juga mampu hidup di sabut kelapanya ya di kokofaber yang kita pergunakan kemarin tetapi memang kokofabernya sudah kita rendam dulu ya dalam waktu seminggu sehingga taninnya sudah keluar jadi jakabanya sudah bisa tumbuh disitu kalau masalah jamur-jamur yang lain teman-teman gak usah ragu ya kalau untuk jakaba ada pun jenis jamur yang lain walaupun itu mungkin berubah jenis patogen gitu ya untuk tanaman kita jakaba akan memproses semuanya itu tidak akan masalah teman-teman ya kalau urusan jamur itu serahkan saja ke jakaba oke ya itu aja jangan lupa subscribe channel channel kita like dan share juga buat teman-teman kita yang lain yang belum tergabung untuk sama-sama belajar berdiskusi tentang pembuatan POC dan juga aplikasinya ke tanaman kita ya sekarang kita lagi fokus untuk pengembangan jakaba dan modifikasi jakaba ke dekat dalam bentuk yang lain ya yang pada umumnya hanya kita menggunakan air lari atau yang lainnya tetapi kita coba juga untuk proses pembuatan POC dengan bantuan jakaba dengan bahan-bahan organik seperti buah-buahan yang tidak lagi layak konsumsi itu dia oke teman-teman itu aja mungkin terima kasih salam majojoa terima kasih